Makassar, ratusan siswa sekolah menengah atas negeri, SEMAN, 14 Makassar, Sulawesi Selatan, Sulsel, melakukan perekaman kartu tanda penduduk elektronik, EKTP. Perekaman EKTP dilakukan jelang pemilihan kepala daerah, Ilkada, 2020 di Makassar. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, di Suduk Capil, Kota Makassar, Aryatipus Pak Abadadi mengatakan perekaman EKTP sudah dilakukan di Suduk Capil Makassar setiap saat. Perekaman dilakukan di sekolah karena siswa di atas 17 tahun sudah menjadi pemilih pemula di Pilkada 2020. Bagian sebenarnya bentuk dukungan dari Duk Capil terhadap persiapan pelaksanaan Pilkada di Kota Makassar dan akan dilakukan tahun 2020 dengan melakukan update database. Kemudian siswa kita sudah melakukan perekaman KTP elektronik. Maka ini menjadi penyaluran dari hak suara nanti bagi siswa kita yang menjadi pemilih pemula, kata Puspa, Jumat, 212-2020. Baka juga, Pan berikan rekomendasi ke Irman Yassin Limpo di Pilwakot Makassar. Puspa menjelaskan jemput bola dengan mendatangi warga untuk melakukan perekaman EKTP terus dilakukan. Sebab saat ini ada sekitar 55 ribu warga di Kota Makassar belum melakukan perekaman EKTP, total yang belum melakukan hampir 55 ribu seluruh jenjang seluruh Kota Makassar dari segala umur. Makanya dijemput bola di seluruh sekolah. Kapampun selama sekolah membutuhkan kami hadir maka kami akan hadir turun ke lapangan. Jelasnya, foto, Duk Capil Makassar melakukan perekaman EKTP di sekolah menjelang Pilkada Makassar 2020, Ibnu Munsir Detikom. Perekaman EKTP di sekolah sendiri baru yang pertama kali dilakukan Pemkot Makassar. Perekaman dilakukan setelah Duk Capil Makassar melakukan koordinasi ke Pemprov Sulsel dan wajib dilakukan perekaman bagi warga di atas 17 tahun. Baka juga direkomendasikan PDIP jadi cabut bulu kumba, Tommy Satria bangun koalisi. Ini adalah perdana kami masuk melakukan perekaman di sekolah menengah. Ini adalah pekerjaan rutin kita Duk Capil untuk melakukan perekaman semua warga kita yang berumur 17 tahun ke atas. Nah dari hasil database kami ada kurang lebih 55 ribu warga kita yang belum melakukan perekaman KTP elektronik, kata dia. Asumsi kami sebagian itu ada di sekolah-sekolah menengah. Maka kami Duk Capil Makassar koordinasi dengan Duk Capil Provinsi untuk bisa dilakukan fasilitasi melalui Dinas Pendidikan Provinsi dan akhirnya keluar redaran dari Bapak Sekda Provinsi untuk bisa difasilitasi seluruh sekolah. Sekolah menengah yang ada di kota Makassar bisa masuk perekaman KTP elektronik, tambahnya. Sementara itu salah seorang siswa SEMAN 14 Makassar, Re'i Vilarasati, mengatakan jika perekaman ini baru pertama kali dilakukan dan akan menggunakan EKTP miliknya untuk keperluan administrasi dan pemilu. Baka juga, paslon independen belum serahkan syarat dukungan Pilkada Makassar, proses pembuatan KTP sebelumnya belum ada KTP, buat nanti pemilihan ini baru pertama kali, terang Re'i V, JBR-JBR, perekaman E, KTP Pilkada 2020, Pilkada Serentak 2020, Pilkada Wakot Makassar 2020, Pilkada Makassar Duk Capil Biro Makassar.